Hai mtk lovers jumpa lagi dengan saya Dodi Faryanto kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang ya tentang soal simak UI ya jadi saya ambil dari soal simak UI ya jadi mungkin ini insya Allah berguna buat ade-ade yang memang mau mengikuti simak UI ya Oke ya saya agak jarang membahas mengenai soal-soal yang untuk apa persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi ya makanya Hai mungkin kedepannya juga saya cukup akan banyak membahas soal-soal seperti ini ya soal dari simak UI atau mungkin uji-uji dari perguruan tinggi-perguruan tinggi lainnya ya makanya jangan lupa jangan lupa untuk like share dan subscribe ya subscribe ya bagi yang belum subscribe Oke yuk kita bahas aja saya langsung soalnya ya di sini ada sebuah segitiga ABC Oke dikatakan segitiga bc-nya sama sisi Oke saya coret-coret dulu ini ya Oke ya ini berarti segitiga bc-nya nih Oh warnanya sama warna ini aja Oke Oke jadi disini ada segitiga bc saya gambar lagi aja abc abc sama sisi ya jadi ini sama ini sama sama ini sama Oke lalu Oh disini dikatakan panjang bc sama dua kali panjang cdo cd ini adalah garis perpanjangan dari bc ya Oke garis perpanjangan ya dimana d-nya itu adalah titik potong antara fd dengan ac Oke dimana fd-nya tegak lurus ya kalau dilihat dari gambar Oke tegak lurus ya Oke ini fd ya ya gambar saya enggak 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 proporsional sih saya ulangi lagi deh ini agak keterlaluan tidak nah ya ginilah kira-kira walaupun masih mesin aja juga ya oke oke ya BC dua kali cd Oke katakanlah cd ini adalah X ya jadi katakanlah ini adalah X saya pakai warna yang lain mungkin ya biar agak sedikit bervariasi ini ya merah mungkin ya kalau nih X ini berarti bc-nya adalah 2x gitu ya kan lalu oke Oh sekali sekali lagi ini tegak lurus ya bahwa fd tegak lurus dan AB oke dan odf ya atau fd itu juga sejajar dengan ag oke ag ini ya kalau dilihat dari gambar nih ya nih tuh ya kan nah ini berarti siku-siku juga ya ini siku-siku juga gitu ya kan oke karena ini sejejar ya sejejar sama ini ya ini garis yang sama ya kalau ini membentuk siku-siku sama yang ini makanya juga untuk siku-siku Oke Halo apalagi Oke sudah terus luas BDF itu 81 per dua akar tiga OBDF BDF Oh segitiga siku-sikunya ya oke 81 per luas BDF jadi ini saya nulis lagi ya Oh ini kurang tebal ya Oke luas BDF BDF ini sama dengan 81 per dua akar tiga oke luas trapezium AGDE AGDE Oke jadi yang ditanya adalah luas ini nih ya kita tahu bahwa luas trapezium itu adalah jumlah sisi-sisi sejajar dikali tinggi bagi dua tingginya jelas ini ya ini adalah GD ya karena ini tegak lurus ya ini adalah bentuknya ya trapezium siku-siku ya oke sebenarnya memang ada yang sedikit kurang karena disini tidak dikatakan bahwa GD tegak lurus dengan AG ya tapi kalau ya inilah memang eh eh terkadang si pembuat soal kurang teliti atau saya mungkin yang menuliskan kurang teliti ya nanti saya cek lagi soalnya ya tapi seingat saya memang yang dimaksud di dari soal ini GD tegak lurus dengan GD tegak lurus dengan AG ya jadi ya GD atau ya ya GD tegak lurus dengan AG atau boleh juga boleh juga dikatakan bahwa GD tegak lurus dengan GD tegak lurus dengan AG gitu ya GD tegak lurus dengan AG oke gitu ya asumsikan soalnya memang seperti itu ya oke ya di sini tujuan utama kita sebenarnya mencari panjang AG ya panjang AG ini panjang AG lalu panjang apa ini adalah E ya panjang ED ya ini berapa ini berapa oke yuk kita langsung manfaatkan apa yang sudah kita ketahui ya bahwa pertama ABC adalah segitiga sama sisi karena dia sama sisi maka ini semuanya 60 derajat nih 60 derajat ini juga 60 derajat ini juga 60 derajat oke ya sudut-sudutnya 60 derajat oke sekarang perhatikan karena yang diketahui ini adalah luas dari BDF yaitu segitiga yang siku-siku ini ya ya perhatikan ya oke maka kita fokus dulu ke segitiga BDF ini oke ini 60 derajat maka sudut BDF ini 30 derajat ya karena kan ini siku-siku 90 derajat ini 60 derajat ini pasti 30 derajat saya copot dulu ya segitiganya biar lebih enak ya ini gitu ya ini ini 60 ini 30 ya kan ini BF D gitu ya oke ini berarti BD nya adalah 3x ya karena ini 2x kita sempatkan 2x ini x ya 3x oke oke ya kita bisa menggunakan trigonometri bahwa sin 30 derajat yaitu depan per miring yaitu BF per BD BD nya itu 3x ya padahal sin 30 derajat adalah setengah ya jadi dari sini kita peroleh bahwa BF nya sama dengan 3x kali sin 30 derajat atau 3x kali setengah ya jadi 3 per 2x jadi yang ini 3 per 2x ya dari cos 30 derajat juga kita bisa peroleh FD ya per BD atau per 3x dari sini kita peroleh FD nya sama dengan karena cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ya ini jadi 3 per 2 akar 3x oke 3 per 2 akar 3x ya dari sini kita bisa manfaatkan nih luasnya nih luas segitiga ini kan segitiga siku siku jelas bahwa luasnya luas BF D ini adalah setengah alasnya adalah FD ya FD adalah saya langsung aja ya 3 per 2 akar 3x ya dikali dengan BF yaitu 3 per 2x oke nah ini sama dengan katanya 81 per 2 akar 3 oke 81 per 2 akar 3 oke ini sendiri 3 per 2 kali 3 per 2 ini 9 per 4 akar 3x kuadrat kali 2 jadi 81 akar 3 sama dengan 9 per 4 akar 3 x kuadrat bagi akar 3 kedua ruas ya coret coret gitu ya kan bagi 9 ya ini coret jadi 9 coret jadi 1 oke jadi x kuadratnya sama dengan 9 kali 4 gitu ya ya 9 kali 4 ya jadi x nya sama dengan akar dari 9 kali 4 yaitu 3 kali 3 e2 yaitu e6 oke x nya 6 oke ya ini saya copot dulu ya saya copot dulu ya ini saya copot dulu ntar sebentar oke saya copy paste lagi nah saya gambar lagi kan kekat potong oh no jangan potong ya salin aja deh eh eh��� keset itu ya saya salin aja saya turunin ke bawah di sini kebel eh nah oke ya jadi tadi X nya 6 jadi kita sudah peroleh berarti ini panjang bc-nya adalah 12 ya panjang bc-12 saya langsung hapus saja saya nanti ganti ya oke oke ini panjang bc-12 karena 2x ya jadi cd-nya 6 ya ini 6 oke oke di sini 12 ya 12 nah sekarang kita lihat di sini oke panjang fb atau bf-nya tadi kan sama dengan 3 per 2x jadi 3 per 2 kali 6 ya jadi 9 ya oke ya 9 ya jadi ini 9 nah fd-nya fd-nya berapa fd-nya tadi fd-nya 3 per 2 akar 3x oke ya 9 per 2 oke ini berarti fd-kan sama dengan fd itu sama dengan ag nah ini ketemu nih ya salah satunya yang kita cari berarti 3 per 2 akar 3 kali 6 ya kali 6 jadi 9 akar 3 oke ini 9 akar 3 jadi ini 9 akar 3 ketemu ya oke nah kalau ini berarti 9 berarti af-nya kalau bf-nya 9 berarti af-nya 3 ya ini berarti 3 gd-nya ada ketemu tinggal 1 langkah lagi bukan tinggal 1 langkah lagi maksudnya tinggal eg ya panjang eg yang belum ketemu gitu ya oke ya kita bisa manfaatkan segitiga ini nih afe segitiga afe perhatikan segitiga afe ya mana segitiga afe ini sebangun dengan segitiga ini nih fbd kenapa karena sama-sama siku-siku ya karena ketiga sudutnya sama besar ya ini 60 ya ini 60 ini siku-siku 90 derajat ini pasti 30 derajat ya karena memenuhi angle-angle-angle gitu ya kekecilan oke nggak masalah ya ya enggak enggak ternyata enggak perlu pakai kesebangunan karena ini kan ini sudut istimewa ya ternyata ya kadang-kadang saya memang cukup sering error ya cukup sering error oke pakai ini aja kan kita mau cari panjang e-e-d ya berarti cari panjang f-e-du aja dan sines oh cosines pakai cosines ya cosines 30 derajat ini ya 30 derajat yang ini maksudnya ya sama dengan fe per oh oke a-e-nya belum diketahui jadi kita jangan pakai cosines mungkin pakai tangan aja tangan 30 derajat sama dengan ya af ya af per fe perhatikan segitiga afe gitu kan oke af-nya sudah diketahui ya berarti fe ya sama dengan af af-nya itu tiga per tangan 30 derajat tangan 30 derajat adalah seperti 3 akar tiga ya atau seper akar tiga gitu ya kan jadi ini sama dengan tiga akar tiga oke f-nya ketemu tiga akar tiga ya padahal fd fd tadi berapa fd itu semenan sembilan akar tiga jadi kita peroleh kesimpulan bahwa ed 9 akar tiga dikurangi tiga akar tiga yaitu 6 akar tiga oke jadi luas 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 jajar trapezium ya trapezium AEDG AEDG ya kan bener ya AEDG ya itu sama dengan jumlah sisi-sisi jajar yaitu sembilan akar tiga ini hmm saya turunkan sedikit deh gitu ya kan kenapa saya jadi pakai orang oke deh nggak apa-apa sembilan akar tiga ditambah ed-nya tadi enam akar tiga enam akar tiga bagi dua kali tinggi-tingginya itu DG yaitu tiga oke jadi ini sembilan tambah enam adalah lima belas per dua eh lima belas akar tiga per dua kali tiga atau empat puluh lima akar tiga per dua oke ya nah mungkin ade-ade yang selama ini juga ada beberapa komentar ya yang bilang kayak gini wah ngerjain satu soal kok bisa sampai 20 menit gitu ya kan karena ngeliat video ini kan sepanjang 20 menit gitu ya eh gimana mau bisa nilai bagus gitu ya kan gini ya 20 menit yang saya gunakan itu eh dicampur dengan saya menjelaskan ya jadi jangan-jangan beranggapan bahwa wah ini panjang sekali ya satu soal aja 20 menit enggak sebenarnya kalau kita sudah sudah tahu triknya tanpa menjelaskan kita bisa mengajakkan lebih cepat daripada 20 menit itu ya kalau nggak salah saya mau jangan soal ini juga mungkin ya pasti kurang dari yang waktunya jauh lebih sedikit dibanding waktu saya membuat video ini gitu ya kan ya terus berlatih ya jangan patah semangat saya yakin semua orang bisa kalau terus berjuang ya oke demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini hai 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 Oh Terima kasih.